Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahkan komentar akun Rizal terkait artikel berjudul Ketua MPR sebut Jokowi dukung amandemen terbatas Undang-Undang 45. Artikel itu dimuat CNN Indonesia pada 15 Agustus 2021. Benarkah dukungan Jokowi pada rencana amandemen terbatas terkait isu tiga periode masa jabatan presiden? Dari penelusuran kami, faktanya Jokowi telah menegaskan amandemen hanya untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara. Hal itu seperti dimuat CNN Indonesia pada artikel yang disertakan akun Facebook Rizal. Ketua MPR Bambang Susatyo mengaku pihaknya telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Isana Bogor pada 13 Agustus lalu. Dari hasil pertemuan itu, Bambang mengklaim pihaknya telah mendapatkan dukungan dari Jokowi. Namun, dukungan itu hanya sebatas amandemen PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional dan tidak melebar hingga soal periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Rencananya, amandemen ini hanya menambahkan dua ayat Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, akan ada penambahan pada pasal tiga. Kedua, akan ada penambahan ayat di pasal 23. Kesimpulannya, klaim bahwa dukungan Jokowi pada rencana amandemen terbatas terkait isu tiga periode masa jabatan presiden adalah salah. Terima kasih telah menonton!